Ini warga masyarakat berkumpul di Badisang Rundul, Kecamatan Keponarum, dan merangkak serah terima jabatan, Pak Setidak Kepadisang Rundul dan Ketua Pelantikan Ketua TIPKK, Desang Rundul. Pak, ini nama lurah siapa, Pak? Pak Wahyu Widyanat, Kepadisang Terbidai, ya, Pak. Ini hari ini berarti acaranya serah terima? Setelah kemarin dilaksanakan pelajukan di BNCinta, Desang Rundul Gaya, Gunung Gajah, Kecamatan Gaya. Terus ini apa lagi, Pak? Ini acaranya, untuk pelantikan TIPKK dilaksanakan di lain hari. Nanti dibersamakan di tingkat tiga desa yang lain di tingkat Kecamatan. Jadi untuk ini, karena antara banner dan acara itu lebih duluan banner, maka tulisannya seperti itu. Nama Ketua TIPKK ini siapa? Ibu Wahyu Widyanat, TIPKK. Harapan Bapak, harapannya berapa kepad desa ini? Harapan kami untuk dengan Kepala Desa yang baru ini, Rundul akan semakin lebih maju, lebih berjairah, pembangunan semakin lancar, karena yang mengimpin juga langsung dari masyarakat setempat. Kemudian juga harapan kami, dukungan dari teman-teman BPD yang sementara ini diketuai oleh Bapak Andrias. Nanti bisa saling bersyiasat sama dengan pemerintah di salju, Rundul yang lebih maju dan maju. Kemarin PG-nya siapa, Pak? PG-nya? PG-nya kemarin Sri Arjan, Pak SIP, dari Kecamatan. Bapak sendiri ya? Saya sendiri. Oh iya, Sekcam ya? Betul, Pak. Ini berapa RT RW itu, Pak? Di sini ada 32 RT, ada 12 RW, terdekat dengan 9 disun. Kemudian saya sendiri, memadu PG di Rundul sejak tanggal 15 April 2016. Itu dengan dasar SKB Parti 641 garis, titik 1 garis piring 87. Selama menjawab, PG di sini ada kendala apa, Pak? Kendala masukan atau apa? Atau prestasi pembangunan apa yang? Untuk pembangunan memang seperti yang setelah direncanakan bersama BPD. Bersama BPD adalah koditas-koditas pembangunan yang sesuai dengan RTG-FTS yang telah ada kemarin, ini kita tindak lanjutin dengan itu. Kemudian yang baru adalah pembangunan kandil jumatik dan juga STPM, sanitasi berbasis masyarakat. Yang ada di tahun 2017. Terima kasih Pak Tri Harjanto ya. Ketua BPD yang mana, Pak? Ketua BPDnya yang mana? Oh, ini. Ini Ketua BPD ya? BPD Desa Grundul. Nama siapa, Pak? Namanya, Pak? Brandes Andrea Sriharjana MM. Gimana tangan Bapak ini kepada desa yang baru ini? Tangkapannya gimana? Oh, cukup bagus. Pasalnya ini yang Ketua kali. Guru mencoba selaku kepada desa. Tapi yang jelas harapan kita, semakin lama itu akan semakin bagus. Jadi, pada waktu itu, daripada yang pertama kali. Jadi, lebih mempunyai Pak ya? Ya. Berpengalaman berarti ya? Lebih berpengalaman secara knowledge itu akan lebih bagus juga. Mugong-mugong nanti ada hubungannya dengan kinerja dari teman-teman anggota yang lain. Ini perangkat desa yang lain. Terima kasih, Pak Iyah. Iya. Terima kasih. Ini istrinya Pak Lurah ya, Pak Iyah? Iya, Rasa Pak. Pak Wahyu. Siapa namanya, Bu? Ernie. Ibu? Ernie. Ernie. Gimana, Bu? Ini komentar Ibu kaitan ini, Bu? Bapak jadi lurah lagi, Bu? Hmm? Senang, Pak. Senang? Enggak susah, Bu, ya? Senang. Senang, ya, Bu, ya? Selama ini ketika Bapak kemarin tidak jadi lurah, apain, Bu? Usaha warung atau apa? Warung. Warung? Dimana, Bu? Kamen. Nanti terjalan atau berhenti? Tentu terjalan. Nama warungnya apa, Bu? Tidak lagi. Oh, Ibu sendiri yang masak? Oke, nanti. Kadang-kadang PKK ini diajar masa, Bu, ya? Oke, terima kasih. Ini putranya? Oke. Yang nomor 2. Putranya berapa, Bu? Satu? Yang satu siapa namanya? Firman Shah. Kuliah. Kuliah. Sudah selesai. Yang kedua? Kuliah. Namanya? Ime. Ime? Aime. Apa itu? Kuliah di? Ime. Ime. Kuliah di? Ime. Sudah di sini ya? Iya. Oke, semangat ya. Musim HP pegang HP. Janganlah dicuekin ya. Dicuekin ya. Ini sudah lama. Ini Facebook Guru. Wah, ketemu lagi. Ini nanggotapan mas yang baru ini. Ini Pak Kasih Tapem kebetulan. Bagaimana Pak Pak Heri? Bagaimana? Anggapannya bagaimana? Ya, baguslah. Rencana-rencana yang lain nanti setelah malam ini yang desa lain? Desa lain besok sore itu di Milang Gondang. Lalu yang Karanggulian sudah tadi pagi. Oh, tadi pagi sudah? Sudah, memang. Kirain besok malam Pak, wayangan Pak. Itu syukurannya nanti di Karanggulian besok malam sama nonton bareng dalam GDKPUS di lapangan Rasin. Pak harapan Bapak selokasi tapeng apa Pak? Bagaimana? Harapan Bapak apa buat para kades ini lurah ini? Ya, harapan saya kades yang baru menjalankan sesuai dengan visi-visinya waktu kampanye dan banyak yang daripada minta dukungannya sesuai misi kades baru, sesuai dengan visi-visi Dupati Beladen. Terima kasih Pak Erie ya. Semangat Pak Erie. Terima kasih Pak Erie. Terima kasih Pak Erie. Terima kasih Pak Erie. Terima kasih Pak Erie. ini mau tanya Pak Lurah gimana Pak tanggapan Bapak ini terpilih lagi Pak kepada kami untuk memimpin kembali di Sangruntul PT tahun 2017-2023 dan ketahukan terima kasih kepada masyarakat di Sangruntul yang telah mempercayakan kami untuk mengembangkan amanah pemimpin di Sangruntul Oke mungkin program-programnya apa yang mungkin pulih karena Pak program kami adalah di Sangruntul untuk maju dalam pembangunan dan bisa berdaya saing serta mandiri dalam hal ini kami ingin memberdayakan masyarakat di Sangruntul sesungguh dengan SGA dan SDM yang kami punya SGA yaitu sumber daya alam kami mempunyai 14 mata air untuk bisa kita maksimalkan untuk bisa menjadi aset desa Oke terima kasih Pak Wahyu Widya Narko SSM Oke terima kasih Pak semangat ya Pak ini bibu ini ngapain ini Oke dari TKP Kavaribie melaporkan Terima kasih Terima kasih